Tiga terdakwa perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 menjalani sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa keberatan dan meminta bebas dari segala dakwaan. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo tahun 2019 Ialah Haji Ismail kontraktor, insinyur tetap Sinulingga, Kabit Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Suwarto Direktur PT Nai Adipati Anom. PT Nai Adipati Anom merupakan perusahaan yang disepakati oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Yandri Roni, serta dua hakim anggota Yovistian dan Bernat Panjaitan. Tiga terdakwa menjalani sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 9 Agustus 2022. Keberatan terdakwa tersebut dibacakan oleh penasehat hukum masing-masing. Monang selaku penasehat hukum terdakwa Ismail mengatakan keberatan atas dakwaan tersebut. Dan yang saya terhadap diskriminasi berikutnya adalah yang disidakit, dan ditemukan ada diberatkan dua pembedaan ini. Dalam dakwaan, tiga terdakwa disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Diketahui Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi, dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Diketahui dalam pengerjaan, tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi, dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKB perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal Jik TV, melaporkan.